Halo guys, kembali lagi di channel HakiStory Hari ini kita akan membahas tentang game Real Flight Simulator Dengan update-an terbarunya, yaitu adalah 2.0.8 Apa saja yang ditambahkan atau dirubah pada update-an 2.0.8 ini Langsung saja kita lihat disini ya Dan kita klik detailnya Pada saat kalian membuka halaman ini Disini langsung disuguhkan oleh gambar-gambar Dengan update-an terbarunya Yaitu adalah sepertinya disini adalah scenery-nya ya Dan untuk update-an 2.0.8 ini Dilakukan 26 April 2023 kemarin Disini dapat kita baca Ada update-an terbaru yaitu adalah New Satellite Tirene Dimana nanti Tirene yang kita lihat Akan terasa lebih detail dan warna-warna yang sangat tajam Yang kedua disini adalah New Earth Court Voucher Disini dia bilang Ya jelas bumi itu tidak datar ya Jadi ini bakal lebih realistis Dan yang ketiga disini adalah Improve Light Level Jadi ini bakal seperti kita terbang nyata Pada saat kita membuat Flat Plan Dengan Flat Level yang sudah ditentukan oleh sistem Sesuai dengan Flat Level yang kita gunakan di dunia nyata Selanjutnya juga ada beberapa bug fix yang dilakukan pada update-an kali ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita cek in-game-nya Apa saja perubahan yang terlihat oleh mata kita ya Let's go! Pertama disini kita akan mengecek untuk satelit Tirene dahulu ya Pada update-an sebelumnya yaitu adalah 2.0.7 Kalian dapat melihat ini adalah scenery pada saat kita melakukan take-off dari area WII Atau dari Soekarno-Hatta ya Dimana daerahnya masih terlihat pucat Sedangkan pada update-an terbaru kali ini yaitu adalah 2.0.8 Kalian dapat melihat sendiri perbedaannya Dari segi warnanya ini lebih detail ya Kalian dapat melihat perumahan Melihat perbedaan antara rumput dan tanah Bahkan untuk warna lautnya saja disini lebih terlihat perbedaannya dengan ground Dan dari kejauhan kalian dapat melihat Tirene pegunungan disini Lebih terlihat detailnya daripada update-an sebelumnya ya Nah ini adalah Tirene dan scenery pada versi sebelumnya Yaitu adalah 2.0.7 Terlihat jelas ya perbedaannya ya Bahkan dari warna lautnya saja pucat ya Dan untuk pengecekan atau pembuktian selanjutnya Ini adalah kita terbang ke area final dari WIHH Atau di Halim ya Kalian dapat melihat kota Jakarta adalah bentuknya seperti ini Pada saat kita menuju ke Halim Dan ini adalah penampakan kota Jakarta Pada saat kita terbang menuju final area 2.4 dari Halim Kalian lihat ya perbedaannya Di update-an kali ini kota Jakarta terlihat lebih jelas Dan banyak sekali perumahan di kota ini ya Kalian bisa lihat perbedaan warna genteng-genteng Sama warna rumput yang hijau-hijau disini terlihat jelas ya Bahkan tirin-tirin pegunungan serta lautan juga warnanya disini detail Selanjutnya kita akan mengecek untuk update improve flat levelnya Disini kita coba melakukan penerbangan dari Cengkareng menuju Surabaya Dan disini dari sistem kita diberikan flat level di flat planenya itu adalah 330 Yang berarti adalah 33.000 feet Dimana itu artinya kita terbang dari barat menuju ke timur dengan flat level ganjil ya Karena ini adalah 33.000 feet Dimana itu sesuai dengan aturan penerbangan internasional Pada saat kita melakukan terbang dari barat ke timur Kita menggunakan flat level ganjil Seperti 29.000, 31.000, 33.000 maupun 35.000 Dan untuk penerbangan sebaliknya disini kita mencoba dari Surabaya menuju Cengkareng Yaitu artinya kita dari timur ke arah barat Dan dari sistem untuk flat planenya kita langsung dipilihkan flat level 360 Yang berarti itu adalah ketinggiannya 36.000 kaki ya Dan ini juga sesuai dengan gambar yang tadi kita lihat Bahwa pada saat kita melakukan penerbangan dari timur ke barat Kita akan menggunakan altitude genap Seperti 22.000, 24.000 dan seterusnya Jadi untuk updatean kali ini kita terasa seperti membuat flat planenya di dunia nyata Dengan flat level yang ditentukan oleh aturan internasional penerbangan ya Dan ini adalah penampakan pada saat versi 2.0.7 Dimana penerbangan dari barat ke timur altitudenya genap Ini sangat tidak sesuai dengan aturan ya Dan untuk updatean selanjutnya disini Revest membuktikan bahwa mereka bukan penganut bumi itu datar Karena pada versi sebelumnya disini bumi pada saat kita melakukan penerbangan tinggi Terlihat sangat datar ya dan lurus Dan mereka melakukan perubahan besar pada updatean 2.0.8 ini Disini terlihat pada saat kalian melakukan penerbangan yang tinggi Bumi akan terlihat sedikit melengkung ya Dan menurut pemikiran mereka itu terjadi karena bumi tidak datar Dan sekali lagi Revest disini membuktikan bahwa mereka akan menjadi real flat simulator yang beneran Dan itu terjadi di mobile Untuk updatean kali ini menurut saya ini cukup menarik ya Karena bahkan kalian dapat melihat kota Jakarta dan disini ada Halim ya Ini terlihat cukup jelas tidak seperti updatean sebelumnya Dimana kita mencari runway Halim aja bingung karena kota Jakarta tidak kelihatan ya Kalian bahkan dapat melihat dengan jelas checkpoint-checkpoint visual Seperti GBK yang ada disini Serta juga monas yang ada disini Jadi untuk terbang visual kalian sangat dapat pengalamannya Oke itu semua adalah updatean terbaru dari 2.0.8 yang membuat kita semakin asik terbang dengan real flat simulator Menurut kamu bagaimana? Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe juga channel ini Karena akan banyak video menarik lainnya yang akan di upload setiap minggunya Thank you for watching and see you next departure